Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Indapar Jadi di video hari ini aku mau share mengenai tiktok shop Tips pecah telur di tiktok shop guys Jadi buat teman-teman yang buka toko di tiktok shop dan belum pecah telur Kalian harus banget ngikutin tips dari aku Karena aku hari ini baru live 2 hari ya Jadi kebetulan aku live dari Sabtu malam itu 1 kali Dan di hari Minggunya aku live lagi gitu Jadi buat teman-teman dan orderannya udah ada 2 guys yang masuk Jadi bener-bener kayak lumayan banget ya Buat teman-teman yang pengen tau tipsnya boleh simak video berikut ini Dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share Pastinya bermanfaat banget buat kalian semua Oke guys, jadi produk yang aku jual itu baru banget ya Baru banget opening lah ya istilahnya Karena sebelumnya aku adalah affiliate marketing tiktok Nih aku jualan crew neck 40 ribuan ya Nah jadi crew neck ini aku baru jual di hari Sabtu malam Dan untuk videonya aja ini aku baru posting hari ini ya Baru posting hari ini karena di hari Sabtu dan Minggu aku khususin untuk live Aku khususin untuk live gitu ya Terus buat teman-teman yang punya tiktok shop kalian wajib banget punya tiktok seller ya Punya tiktok seller karena ini untuk analitiknya atau kayak untuk lihat Apa namanya progressnya itu ada di tiktok seller Nih kalian bisa lihat sendiri produk aku baru satu guys Nih produk aku baru satu Jadi aku menjual tripping ya Produk tripping gitu untuk crew neck Dan itu harganya aku jual 40 ribu Nah terus kalian bisa lihat nih ya Ini ada pesanan satu ya Menunggu di proses Karena aku belum proses Karena ini baru check out tadi malam saat live Ini baru check out 2 item Nih kalian bisa lihat Kirim sebelum Oktober tanggal 5 Nah karena memang aku baru live di tanggal berapa nih Sekarang itu kan tanggal 3 ya Aku live di tanggal 2 guys Baru live di tanggal 1 dan tanggal 2 itu pun di malam hari gitu kan Nah tapi lumayan banget kan Ini udah ada yang menunggu di proses ya Terus aku kemarin kan hari Sabtu Malam Sabtu Malam Minggu berarti Sabtu malamnya Aku juga live dan ada yang check out Tapi aku ini udah kirim ya Aku udah kirim di hari Minggunya guys Karena kan ada keterangan harus dikirim sebelum tanggal 4 Terus aku juga udah dapet notif 2 kali Dari tiktoknya Tips dari aku Buat para pemula yang mau jualan Di tiktok Kalian usahain live aja guys Sebenernya sih boleh juga ya Misalnya gak live Boleh aja sih ngonten-ngonten gitu ya Kayak bikin vite-vite pendek gitu Cuman Kayak kurang gercep gitu loh Kayak kurang gercep Karena kenapa? Karena kalo misalkan vite-vite doang Nyematin keranjang kuning Itu kan kayak harus jemput bola ya Maksudnya kayak harus nungguin penonton dulu gitu Banyak yang nonton untuk vite kalian gitu Tapi kalo live Ini aku baru live di 2 hari ya Udah ada yang masuk barangnya Maksudnya kayak udah keluar barang Dan udah terjual 3 peaches Lumayan banget dong Buat pemula gitu kayak aku Dan baru live 2 kali Cuman live-nya itu Aku live hari Sabtu malem sekali Terus di jam Di jam 2 hari Minggu sekali Sama di jam 7 malem Itu ya aku live-nya Ini untuk analisa datanya ya Nih 3 produk teratas Karena memang yang ini terjualnya Itu 3 Terus kalo keuangan Keuangan jelas masih dikit banget Dan belum bisa ditarik Karena kan harus nungguin dulu Apa namanya Barang sampe di customer gitu Kita liat nih pusat perkembangannya Kalian bisa liat Masih belum ada apa-apa Karena aku baru download juga TikTok sellernya ini guys Tapi lumayan banget sih ya Maksudnya kayak Apa namanya Udah keluar 3 barang tuh Kayak bener-bener Wow banget sih menurut aku Karena jujur Aku jualan di Shopee guys Itu Lama banget keluarnya Karena memang aku sih Di Shopee kan Gak live ya Aku cuman posting-posting Fotonya doang Dan keluarnya tuh Super duper Lama Buat para pemula Lama guys Tapi aku di TikTok ya Nyobain nih First time gitu Maksudnya kayak Buka toko Baru pertama kali Udah keluar barang dong Di 2 hari Jadi kayak bener-bener Lumayan sih Kalo buat target ya Ini aku mau liat Untuk Apa namanya Informasi toko Untuk Riwayat live Cuman gak ada Aku lupa nih Caranya Pokoknya ini ya Untuk analisa datanya Dan ini untuk Pesanannya Pesanannya ada yang Menunggu diproses Terus ada yang Sedang dikirim juga Alhamdulillah banget Yang kasih besti Guys Tips Tipsnya Kalian harus live Pokoknya rajin live Dan Kalian Tips pertama ya Kalo misalkan Kalian mau jualan di TikTok Ini menurut aku Karena Aku yang ngerasain Pertama kalian Kalo mau live Untuk thrifting ya Banyakin barangnya guys Karena kan Kalo live itu Kita Mendeskripsikan Barangnya satu-satu ya Kalo cuman 6 piece Kayak 5 piece Itu kayaknya Agak kurang menarik gitu Karena aku pun Aku jual Thrifting ini ya Maksudnya kayak Aku opening toko itu Menjual barang Hampir 25 piece Ya 25 pieces Aku jual Aku jual Di 25 piece Maksudnya kayak Stok barangnya Di 25 pieces Untuk pertama Karena Kalo cuman Dikit-dikit doang Itu kayak Gak menarik gitu Karena kan Kita Apa sih namanya Kita akan live ya Jadi Kalo cuman 6 piece 5 piece Itu kurang menarik Makanya aku Stok Lumayan banyak Tapi kan Kita Gak apa-apa Nanti kan Modalnya Muter ya Nah Terus Selain barangnya Yang kedua Itu Rajin live Rajin live ya Karena Karena buat temen-temen Yang misalnya Yang Apa namanya Yang mau buka toko Atau misalkan kayak Yang baru banget Buka toko Kalian harus Rajin live Karena Aku sendiri Maksudnya Aku kan kerja ya Maksudnya dari pagi Sampai jam 5 Itu aku kerja guys Jadi gak bisa live Jadi aku live Cuman di jam 7 malam doang Tapi buat temen-temen Misalnya yang gak kerja Kalian bisa live Sehari 3 kali Misalnya kayak Pagi live Siang live Dan malam live Itu menurut aku Oke banget deh Waktu live nya Karena Bisa Naikin Format toko Bisa cepet Keluar barang juga Karena Aku aja Yang live nya Cuman di malam hari Itu bisa keluar Barangnya Lumayan cepet Ya Di live TikTok itu Lumayan cepet Asal kalian Hati-hati ya guys Jangan sampai Kayak Kena pelanggaran Karena di TikTok Kalau kena pelanggaran Kalian Kayak bisa Dinonaktifkan Dalam Waktu Tertentu Misalnya kayak Dalam sebulan Kalian gak boleh live dulu Kayak gitu-gitu Contohnya nih Contoh pelanggarannya Contoh pelanggarannya Contohnya kalian Misalnya menggiring orang Ke platform lain guys Misalnya Besti kalau mau check out Bisa di Shopee Ada tokonya ini-ini Nah itu udah gak boleh Kalian nanti bakalan Kena pelanggaran Atau menggiring orang Dengan kalian ngasih nomor Itu gak boleh juga Nomor HP yang gak boleh dikasih guys Nanti kalian bakalan Kena pelanggaran juga Terus selain itu Kayak nyebutin Merak-merak baju Misalnya kayak Nike Terus misalkan Pool and beer Kayak gitu Itu bisa kena pelanggaran juga Jadi usahain Gak usah terlalu yang Apa ya Maksudnya Pokoknya hati-hati aja lah Pokoknya kalau saat live Jangan terlalu Ngomongnya harus dijaga juga guys Karena Nanti tuh Pasti kena peringatan gitu Apalagi sekarang TikTok ketat banget Aku Jadi sebelum aku buka toko Aku tuh kayak Search dulu ya Kayak search dulu Apa yang harus dilakuin Gitu lah Kalau saat live Dan Supaya gak kena pelanggaran Gitu Nah Salah satunya yaitu Kita harus hati-hati Saat live Jangan menggiring orang ke Platform lain Selain TikTok ya Contohnya kayak Shopee Kayak nomor HP Karena jujur Banyak banget guys Yang nanya Misalnya kayak Saat live nih Kak Di Shopee ada gak Gitu-gitu loh Soalnya Pengen Ada potongan Ongkir gitu Banyak banget juga Yang komen-komen kayak gitu Dan kalian harus Nanggapinnya Jangan dijawab ya guys Karena Nanti kena pelanggaran Jadi sayang banget gitu loh Kalian udah live gitu Sayang banget nanti Kalau kena pelanggaran ya Terus tips yang selanjutnya Buat Apa namanya Kalau misalkan mau Kayak buat giveaway Pada saat live Itu boleh banget Cuma kalau aku pribadi Jujur aku belum Ada giveaway ya Karena kan pemula gitu Tapi kalau buat temen-temen Kalau misalkan yang barangnya banyak Itu bisa banget Kalian Apa namanya Kalian idein giveaway Jadi misalnya Yang nonton live Nanti di akhir Live Bakalan ada misalnya Giveaway Satu produk Kayak gitu-gitu Itu juga bisa banget guys Pokoknya tips dari aku Yang mau jualan Di TikTok shop Kalian bisa Persiapannya sih Mungkin searching-searching aja ya Di Youtube Persiapan apa aja Karena jujur Aku juga sebelum buka toko Aku searching-searching Kayak gitu lah Misalnya kayak Tips-tipsnya Kemudian Apa namanya Yang harus dilakukan tuh apa Supaya kita aman gitu loh Di TikTok shop Nah Ini kalian bisa lihat ya Produk aku baru satu Kalian lihat Karena memang Aku baru banget Buka guys tokonya Di hari Sabtu Live-nya di Sabtu malem Sama minggu Tapi udah terjual Produknya lumayan banget Dan kalian harus tau Ini yang beli Itu tuh Kita gak tau Orangnya siapa guys Jadi Kayak Lumayan banget lah Pokoknya deh Pokoknya ya Apalagi kalau misalkan Kita rajin live Itu bisa naikin followers Bisa Ngenalin produk-produk kita Kayak gitu Oke guys Itu dia ya Tips dari aku Tips pecah telur Di TikTok shop Semoga membantu ya Buat para pemula Jangan lupa juga Like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you On my next video Bye-bye 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 Bye-bye